Mayatnya dibuang di pinggir jalan itu aja? Iya. Contohnya itu tadi yang di jalan Kemang Timur itu, jalan Tipungan itu, di Solokan itu. Hampir tiap minggu itu. Dulu tuh gitu? Iya. Banyak mayat-mayat bekas operasi metrus? Iya, cuman kalau yang di situ nggak dikarungi. Oh besoknya lagi akhirnya berangkat lagi? Berangkat lagi. Naik mobil hardtop yang sama? Sama, dengan yang sama. Kelompoknya sama juga? Sama. Oke. Terus Pak, kemana tuh Pak operasi kedua itu? Operasi kedua itu sampai di Kebayoran Lama, Pasar Kebayoran Lama. Hampir sampai Tangerang yang ada danau itu mana ya? Cipondo. Cipondo. Oh. Nah, dari daerah mana itu dapet, pokoknya sebelum Cireduk itu dapet satu itu. Posisinya orang itu lagi ngapain Pak? Lagi pada duduk. Rame-rame juga? Rame-rame juga. Terus? Iya. Pak Gandung jalan. Terus? Ya itu. Sama juga nih Pak? Sama. Pelan-pelan? Pelan. Tembak. Tembak. Senapan yang sama? Sama. Aduh dibuangnya di Tegerdano Cipondo itu. Tunggu Pak, sebelum dibuang kan nembak nih? Hmm. Pada bubar juga? Bubar juga. Pasti bubar juga kalau udah begitu bubar. Hehehe. Bubar terus langsung diambil mayatnya? Itu muter dulu. Ngapain sih Pak muter dulu? Takutnya orang-orang itu pada ini. Itu kan. Biar nunggu sepi dulu. Oh. Jadi nggak langsung bisa diambil gitu aja. Ya. Nembak. Muter dulu. Tinggal dulu. Tinggal dulu. Itu pasti itu. Ditinggal dulu. Sistemnya nembak tinggal dulu. Bentar bangsa kurang lebih 15 sampai setengah jam. Gak ada itu pokoknya udah muter udah. Muter. Kosong. Sambil ngeliatin masih ada apa enggak. Terus orang-orang masih pada ngumpul di situ enggak. Kalau udah gak ada ya udah. Ambil. Jadi bawa karung goni lagi. Masukin lagi. Ke bagasi hartop itu. Itu hartopnya apa? Hartopnya apa? Ya dia. Oh ya Pak polisi itu temen. Tapi bukan. Enggak panggil pelat polisi loh. Pelat sipil. Pelat sipil. Pelatnya pelat sipil. Itu. Pak Ganung gak sempet liat wajahnya juga? Tetep gak liat ya. Untuk badannya? Ada yang kecil ada yang. Oke. Masukin karung aja langsung. Langsung masukin. Itu buang dimana Pak? Titik Dano Cipondo. Jauh itu. Iya. Iya jauh. Mana dulu jalannya masih jalan kecil banget gitu kan. Itu. Sepi banget tuh Dano Cipondo ya. Wah jaman itu maaf. Perjalanan dari Ciledug sampai Cipondo itu. Satupun gak ketemu mobil kok. Bisa gak ketemu mobil. Gak tau sampai ini ya. Sudah selesai buang di Cipondo. Pulang. Pulang. Tidur lagi. Tidur lagi. Biasa aja. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah ini. Gak kepikiran lah ya. Gak kepikiran. Gak kayak yang ini. Saya memang udah gak tau deh. Apa saya yang memang dablek apa gimana. Udah lah pokoknya udah kejadian. Gak pernah punya pikirannya. Nah terus kan. Pak Gandum bilang. Tiga kali operasi. Berarti ini operasi ketiga nih Pak ya. Iya. Nah itu ketemu lagi tuh. Ketemu lagi. Sama pak polisi itu. Iya. Iya itu. Gak sengaja ketemunya lagi ya. Gak sengaja ketemu lagi temen. Dia bilang. Sekarang udah susah pak. Mencari nya. Kayaknya udah mau habis kan gitu kan. Oh target-target Petrusnya pada ngumpet gitu. Iya kalau gak ngumpet ya mungkin udah. Udah habis. Kena semua mungkin. Oke yang ketiga itu. Berangkatnya sama pak dari. Sama dari pos polisi Pondoida. Oh berangkat nih. Naik mobil yang sama. Orang-orangnya sama juga. Sama. Berangkat ke arah mana pak. Yang ketiga. Yang ini yang pertama kan. Mana tadi ya. Yang dibuang di Bintaro itu kan. Gue di Tanah Mesir ya. Yang di Tanah Mesir itu yang di. Dari pasar kecil. Pasar kecil. Pasar kecil. Yang kedua kan yang di. Yang ketiga itu. Ada lagi. Cuman. Mati sih mati. Cuman gak di. Itu berangkatnya ke arah mana pak. Senayan itu. Jaman dulu. Belum ada. Jalan baru dari Pondoida itu. Belum ada. Iya iya. Lewatnya. Itu ya. Pasar Bayuran Lama. Lama terus itu. Nah. Nanti baru muter balik. Ke. Daerah. Rel kereta ke Slipi itu ya. Oh iya. Oke. Benar-benar. Benar-benar. Dulu kan. Rel kereta muter masih ada. Udah gitu. Zaman dulu kan. Kereta belum tentu lewat. Sejam sekali. Zaman dulu itu kan. Oh karena Senayan ya pak. Terus. Ngeliat apa tuh pak. Nah. Di Senayan itu. Yang sekarang jadi Senayan City itu. Disitu. Hmm. Itu dulu. Banyak banget orang. Ngerumpul-ngerumpul. Cuman begitu. Ngeliat ada mobil hardtop. Zaman dulu kalau. Orang itu kalau udah ngeliat mobil hardtop. Hmm. Pasti bubar. Hmm. Terutama yang orang-orang yang. Yang biasa. Berbuat kejahatan. Hmm. Terutama ya. Kalau dibilang. Pereman. Kalau sama sekarang. Pereman ya. Itu pasti bubar. Hmm. Mau yang bertato. Mau yang enggak. Kalau yang merasa dia pereman. Cabut. Cabut pasti. Nah pas ngeliat di daerah itu. Banyak orang. Pada bubar. Bubar. Terus? Ya. Kita tetep muter nyari terus. Kena tuh? Ada yang kena pak? Enggak ada. Oh hari ketiga gak ada yang kena? Enggak ada yang kena. Kena. Kena sih. Bukan tapi bukan dari situ. Oh dimana pak? Di daerah Palamerah. Oh dari daerah yang sekarang Senayan City kalah Palamerah. Hmm. Dulu Palamerah itu. Lamu Merah itu kan. Lamu Merah itu kan. Lamu Merah itu kan rawat sekali dulu. Perempatan Palmerah ya kak? Iya. Itu kan rawat sekali dulu. Oke. Jadi kalau orang jalan kaki pun pasti di. Rampok? Rampok. Jaman dulu. Terus ngeliat apa pak? Itu ada juga. Berapa orang tadi? Jaman sendiri. Bukan nongkrong dia. Berdiri. Orang lagi jalan. Lagi jalan? Ya. Nah terus? Main tembak aja juga. Mobilnya suruh pelan-pelan juga gitu? Iya. Senapan yang sama? Sama. Jatuh di jalan apa pak? Jatuh. Nah itu tuh dibuang. Terus mobilnya seperti biasa? Seperti biasa. Oh muter. Ya seperti itu baru diambil. Jaman itu kan kalau ini muter juga masih gampang dulu kan? Iya. Gak kayak sekarang. Jadi dulu cuma ada jalur cepat, jalur lambat kan? Iya. Itu terus dibuang ke daerah Grogol. Sekarang apa pak jadinya? Pinggir kali yang sekarang depan Taruman Negara itu apa? Oh depan untar. Oh depan untar. Apa itu ya? Taruman Negara kan Trisakti ya? Yes. Dikali itu. Bigot itu. Kali itu. Ada-ada emang. Iya bener-bener. Berarti mayatnya dibuang di daerah Grogol. Iya. Deket kali. Dikali. Buangnya dikali? Dikali. Ya nyembrungnya kali atau enggak saya enggak tahu. Pokoknya. Kali yang deket kampus Trisakti. Iya seberangnya itu. Ciputraya ya. Itu kan kali yang hitam banget itu. Iya. Ada di situ juga banyak banget orang itu kan. Tapi malam itu sepi banget. Buang aja gitu pak? Dundungin aja. Jadi kayak buang pakai anjing aja. Pak itu kan besoknya pasti kan zaman dulu kan koran selalu mengabarkan itu kan pak? Iya. Terus Pak Gandung pernah baca enggak hasil dari buruan Pak Gandung di malam itu? Nong-nong di koran gitu? Enggak. 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 Enggak pernah baca ukuran ya. Kenapa pak? Males? Bukan males. Males belinya itu. Males belinya koran. Faktor ekonomi. Oke. Iya iya. Iya lucu nih. Oke. Pokoknya pak Gandung tahunya beres. Itu apa ya pak? Maksudnya setelah melakukan tiga kali operasi itu. Apakah mendapatkan uang transport atau bagaimana? Kagak. Paling sekali-sekali kalau lapar ya diajak makan. Itu doang. Kan zaman dulu juga. Kalau malam-malam warung nasi juga enggak ada. Iya iya. Apalagi udah di atas jam 12. Nasi goreng gue udah enggak ada. Paling makan kalau makan kalau mau berangkat itu sebelum berangkat. Itu doang. Makasih aja udah. Iya. Boroboro terima kasih. Udah. Jadi. Kita itu pergi kemana-mana itu udah kayak temen aja. Iya iya. Udah kayak temen aja. Jadi enggak. Enggak istilahnya. Terima kasih nih. Itu enggak. Ya udah pulang yuk. Indur nih. Iya. Itu aja. Saya paling. Saya diantar ke tempat pos kerja saya. Saya dari situ ngambil motor pulang. Pak Gandung umur berapa waktu itu? Ya sekitar 25an lah. Hmm. 25an. 25an. Sama juga seperti waktu itu. Ini kan ada. Ini namanya Mas Resa Pak. Ya kan. Ingat ya. Ini kita coba Pak. Dia akan menerawang dan mencoba mengajak berkomunikasi dengan para korban dari operasi Petrus tersebut. Gitu. Ya Mas ya tadi ada 1, 2, 3 ya di daerah-daerahnya. Ya mungkin mungkin percaya nggak percaya mungkin Mas Resa bisa mengajak berkomunikasi dengan ketiga korban tersebut. Kita mulai dari yang pertama tuh Mas. Udah kelihatan nggak? Kalau yang dari pertama sih memang penjahat sih gitu. Oh penjahat. Namanya siapa ya? Nggak apa mungkin disebutnya nggak usah pakai inisial kalau boleh. Dan kalau dulu kan yang pertama tuh ngomongin ciri-cirinya dan Pak Gandung itu tuh sempat mengenali ciri-ciri yang diberikan sama Mas Resa dengan yang Pak Gandung ingat waktu itu. Dan kalau ada ciri-ciri mungkin bisa tuh Mas. Iya. Sama namanya. Gitu. Tapi ya bener-bener ada komen-komen di video yang pertama pada, wah setuju nih Petrus harus diadakan lagi. Dan emang bener karena masalahnya masalah Begal. Gitu. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya Pak Gandung bilang pas kita sebelumnya. Dia bilang sih namanya Joko yang pertama itu. Oh namanya Joko. Tato-nya yang ada di sini apa namanya. Tato. Tato-nya kecil. Gambangnya ada kayak absak gitu lah. Tato. Tato. Dia masih ngenalin Pak Gandung gak? Atau bagaimana dia masih sebel gak sama Pak Gandung? Tato. 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 Masahnya dimasukin itu dia ngeliatin semua yang ada di dalam mobil itu? Iya, tau. Dia gak apa-apa tuh, si Pak Joko? Lebih pasrah. Oh, dia nerima bahwa dia emang... Oke, kita lewatin ya. Pak Joko, makasih. Yang kedua? Saya lupa tuh ada beberapa hal, ada yang keberapa itu masih suka kesel gitu. Masih gak terima. Iya, waktu itu ada. Iya kan? Gak terima dia, kenapa gue harus dibunuh? Kan waktu itu di Medan juga diadakan, mau ada... Yang kemarin Bobi. Bobi mau mengakukan itu kan. Begal ditembak aja langsung. Itu aja mendapatkan tentangan keras, Pak. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi tentangannya itu tadi masalah. Ada mas? Udah? Ada yang dibuang di danau itu, di Tangerang. Dia merasa kurang nerima di buangnya semak-semak dekat rumput situ. Masih ingat, Pak? Semak-semak dekat rumput diseret gitu? Buangnya diseret gitu? Oh, Bapak gak nurun. Saya gak nurun nih. Bapak nyetir ya, benda-benda. Yang nurun ini anak buahnya, Pak. Betul, betul, betul. Masih kesel dia? Ya, masih. Ya, mudah-mudahan lebih bisa berdamai lah. Siapa namanya? Dia sampai ini gak nyebut nama sih. Ini gak mau nyebut nama sih. Ciri-ciri badannya kayaan gak? Kalau itu agak kurusan. Oh, ya rasanya sih orang kurus. Oke, yang ketiga mas. Cepet aja. Kalau yang itu gak nyebutin dia. Gak, yang ketiga nih entah kita. Gak nyebutin. Dia masih sebel gak sama Pak Gandung nih? Suruh mimpin aja. Lebih keselnya sama yang nembak. Yang nembak tuh udah gak pernah ketemu lagi Pak Gandung ya? Gak pernah ketemu lagi. Pokoknya begitu, kan gak lama saya juga dipindah lagi kerjanya. Oh, gak ada dari situ. Ini suruh pergi. Siapa namanya? Gak tau ya? Gak sebut ya? Iya, makasih, makasih. Jangan marah Pak Gandung. Oh, Pak Gandung setelah itu jarang ketemu. Dan terus Pak Gandung dipindahin tugasnya? Dipindah lagi kerja lagi. Saya dipindah di kantor waktu itu. Oh, iya, iya. Tapi Pak Gandung biasa-biasa aja tuh Pak ya? Biasa. Sama pahaman ini? Biasa aja. Jadi seolah-olah gak ada kejadian apa-apa kalau saya. Kalau Pak Gandung genset tuh udah langsung ke psikiater, langsung curhat. Waduh, gue pernah ikut ini Pak Tuh. Soalnya saya juga termasuknya orangnya Raja Tega. Oh gitu? Iya. Oh, berarti emang udah cocok ya. Ini pertemukan untuk ikut operasi ini. Raja Tega saya. Iya, iya, iya. Orang saya itu waktu di daerah Kemang sini nih, Heru. Oh, Heru Kemang itu? Iya, iya. Yang turunan? Kenapa Pak? Saya kan dulu kerja di situ. Oh. Dari situ juga. Jadi pindah-pindah kan? Pas maling lompat saya hajar sininya sampai gak bisa jalan kok. Maling. Untungnya gak ada yang maling di sini. Pake tongkat pulisi. Tongkat tongkat pulisi itu kan antara karet dengan plastik. Iya. Bisa ditekuk gini. Itu kalau bukan gebuk, gak luka. Oh tapi di dalemnya memar. Habis. Ya Pak, untung udah gak lagi. Ya Pak, kalau gitu lah. Terima kasih udah hadir di sini. Menceritakan informasi yang sangat berharga. Bahwa memang mau bagaimanapun kita harus mengetahui ya. Memang ada. Ya ini sejarah. Mungkin bisa dibilang kelam ya Pak. Ya sejarah ya. Memang sejarah kelam cuman. Memang kalau zaman itu kalau gak ada itu ya mungkin. Memang disebutnya itu kan hampir seluruh. Menurut Jawa ya. Sama itu sendiri saya dulu lihat. Ya bener Pak. Soalnya yang dikatakan yang di daerah Jogja segala macem itu kan ada ya. Ada juga. Ada juga yang dibuang di sumur. Sumur yang bawahnya kali itu kan. Yang langsung nyemblok ke laut itu kan. Wah udah lah gitu. Itu banyak kan. Ada juga. Jadi di Wonosari itu ada sumur. Wonosari. Iya. Di Jogja Wonosari itu ada sumur yang dibawahnya itu ternyata kali. Oh. Kali yang langsung ke laut. Buang mayat di situ. Banyak. Dari operasi Petrus itu. Iya banyak. Bisa saya itu. Wonosari sumur yang langsung menuju ke laut ya. Gak tau di Wonosari dimana saya juga gak tau. Mudah-mudahan infonya ini. Ini kemarin itu juga belum lama tuh di expose di itu. Di TV ada. Oh gitu. Ini tempat buang-buang mayat Petrus ya. Oh Wonosari ya. Wonosari. Itu. Cuman di daerah mana saya gak tau. Cuman yang belum lama itu kok di expose itu. Oke. Nah Pak. Kan Pak Gandung setuju nih. Kalau ada Petrus ada lagi kan. Setuju. Mas Ariza setuju gak? Setuju. Ini pada setuju gak? Setuju. Uff ada setuju cuman. Berarti semua. Mantep. Semua suka kekerasan. Keren sekali. Yaudah. Terima kasih setelah menyaksikan Panot Rawang. Sampai bertemu lagi. Dan Panot Rawang. Panot Rawang adalah satu-satunya program di dunia yang boleh ngata-ngatain anak indi. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Sekarang tidak setuju. Dari mana kita butuh pengetahuan. Wah ada saat kandidaten yang cepat nih. Tapi anak ini apa dia ga ada pengetahuan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!